PENGANAN Dari sekian banyak penganan lokal yang dibuat warga di Ambon, ada satu penganan yang wajib dicicipi, pisang asar namanya. Penganan ini berbahan dasar pisang yang dilumuri ke nari atau kacang sebagai penambah rasa. Pisang yang dipakai pun harus pisang khusus, yakni jenis pisang raja. Yang uniknya untuk pembuatannya tidak digoreng, melainkan dibakar atau juga dipanggang. Teknik pembuatannya juga terbilang sederhana, cukup dengan menyiapkan pisang yang hampir matang serta bahan toppingnya. Setiap warga punya selera tersendiri dalam membuatnya. Ada yang memilih pisang yang benar-benar matang agar lebih berasa legitnya, Namun ada pula sebagian yang memilih penggunakan pisang setengah matang agar hasil bakarannya pun tidak terlalu kenyal. Sebelum pisang dibakar, bahan topping terlebih dulu ditiriskan. Untuk bahan topping bisa dipilih kacang yang sudah digiling kasar atau kenari yang dibelah tipis. Pemakaian topping kadang disesuaikan selera. Kebanyakan penjual di Ambon memilih topping kenari karena paling banyak dibeli. Namun jikalau buah kenari tidak musim, penjual pun menggunakan kacang sebagai toppingnya. Cara membuatnya diawali dengan pelumuran topping di bagian belahan pisang. Setelah itu diletakkan di nampan khusus yang tahan panas. Sebagian penjual mempertahankan model pembakaran dengan langsung meletakkan dalam oven. Namun ada sebagian lainnya mengolesi margarin ke nampan agar hasil bakarannya tidak terlalu kering. Untuk metode pembakarannya, sebenarnya yang dipakai penjual sekarang sudah dimodifikasi dengan menggunakan oven. Kalau dulunya para leluhur menggunakan teknik manual dengan membakar di atas unku pembakaran dan tempurung sebagai sumber perapiannya. Dari waktu ke waktu penganan asar ini tidak dilupakan. Pisang asar selalu dicari warga yang hobi berburu kuliner serba bakaran. Terlebih lagi karena penganan ini selalu diproduksi dari rumah, bukan dari pabrikan. Ada yang pesan 100 kepala, ada yang 50 tergantung untuk pesanan yang diminta. Pisang sama kenari. Kalau pisang didapat dipasar, dipasar lokal seperti dipasar medika. Dan juga kenari juga didapat dipasar. Kelebihan lain di penganan pisang asar ini dianggap cukup sehat karena tanpa lemak berlebihan dengan kadar gula yang rendah. Dari aspek medis pun, buah pisang merupakan sumber serat, potasium, vitamin B6, vitamin C, dan berbagai antioksidan serta fitonutrien yang sehat. Dengan kandungan tersebut, sudah tentu pisang mampu memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah menyehatkan jantung dan mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus. Untuk membuat penganan pisang asar ini tidak begitu merepotkan, mengingat buah pisang yang mudah didapat dan bahkan di setiap musim. Dengan sajian simpel namun dijamin sehat, sudah pasti kuliner ini tetap jadi incaran yang hobi ngemil. Penganan pisang asar ini pun mudah didapat terutama saat bulan Ramadan karena sering menjadi menu takjil favorit. Tim Liputan TVRI Maluku melaporkan.